Di Prodiga 2023 ini, jadi benar-benar dari awal semua klub sudah negas dan benar-benar langsung akunisi penuh. Jadi saya harap bahwa kepada teman-teman media dan kepada masyarakat bahwa nanti akan disubuhkan suatu pertandingan yang sangat menarik, seru dan kita tidak pernah, karena saya anggap semuanya tim itu. Pengakuan Direktur Proliga di depan publik, Proliga di Final Four dikuasai Megawati Hangestri. Megawati Hangestri hadirkan fenomena baru di Proliga, Honey S. Surkati Akwi terkejut kagum dengan main Megawati Hangestri. Bintang Voli Indonesia Megawati Hangestri mungkin tidak salah mengambil keputusan saat dirinya memilih untuk pulang kampung dan main di Proliga setelah menjalani musim yang sangat hebat dengan Red Sparks di Korea. Kita tahu jika Mega berhasil mencuri perhatian pecinta Voli Korea dan Indonesia berkat penampilan impresifnya musim lalu. Bersama Giovanni Milana, Mega berhasil membawa Red Sparks melaju ke babak playoff Liga Voli Korea setelah tujuh tahun penantian. Mega pun berhasil menjadi mesin pencetak angka untuk Red Sparks musim lalu dengan torehan 797 poin. Catatan tersebut membuat pemain yang dijuluki Megatron itu bertengger di peringkat ke-8 daftar top skor Liga Voli Korea musim lalu. Maka tak heran jika nama Megawati Hangestri menjadi semakin populer di Korea karena dirinya menjadi pemain andalan Red Sparks musim lalu. Bukan hanya di atas lapangan, kehidupan Mega di luar lapangan pun kerap mencuri perhatian para netizen. Bahkan pada musim lalu, banyak media olahraga di Korea yang menampilkan konten khusus untuk Mega maupun konten wawancara dengan Pevoli asal Jember itu. Kepopuleran Mega pun memberikan dampak positif untuk klubnya yakni Dae Jong Jung Wan Yang Red Sparks. Pada musim lalu, setiap laga Red Sparks di Liga Voli Korea selalu dipenuhi oleh penonton. Tak hanya di Korea, nama Red Sparks pun semakin dikenal di kalangan pecinta olahraga khususnya Voli di Indonesia. Hal itu terbukti saat anak Asuko Hijin memutuskan untuk menyambangi Indonesia pada bulan April kemarin. Red Sparks menghadapai tim Indonesian All Star dalam rangka fan volleyball yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Kepopuleran Megawati Hangestri tak hanya dirasakan oleh Red Sparks, klub Mega saat ini Jakarta Bin pun ikut merasakan hal itu. Setelah memutuskan untuk bergabung dengan Jakarta Bin, kini semakin banyak Voli Manisa yang ikut mendukung klub yang diperkuat Megatron itu. Momen itu terlihat setiap kali Jakarta Bin bertanding, di mana arena pertandingan selalu dipenuhi oleh para penggemar mereka. Bahkan tak jarang mereka selalu dikerubungi oleh para penggemar ketika hendak meninggalkan stadium. Beberapa kali Megawati Hangestri dan kawan-kawan disambut dengan meriah oleh para penggemarnya baik saat baru datang maupun setelah pertandingan. Terlihat para fans mengerubungi Mega, meminta foto hingga memberikan hadiah untuk Megatron. Megawati Hangestri sendiri menjadi pemain andalan Jakarta Bin pada Pro Liga musim ini, di mana dirinya berhasil membantu Red Sparks menjuarai putaran kedua Pro Liga 2024. Jakarta Bin berhasil menjadi penguncak klasemen setelah mencatatkan 8 kemenangan beruntun yang mereka raih dari akhir putaran pertama hingga putaran kedua. Setelah gelaran Pro Liga berakhir, Mega akan kembali ke Korea dan bermain untuk Red Sparks setelah pelatih Kohi Jin memilihnya pada draft pemain Asia KOVO musim ini. Tak hanya itu, Seorang Youtuber muda asal Korea Selatan bernama Lee Sieng beberapa waktu lalu sempat mencuri perhatian pecinta olahraga khususnya bola voli Indonesia saat dirinya melakukan Unboxing Jersey Jakarta Bin milik Megawati Hangestri. Video Unboxing dari Lee Sieng itu ia unggah lewat akun Youtube pribadinya yang bernama Song Song Sien. Unboxing seragam Megawati, tulis Lee Sieng. Pada kesempatan itu Sieng terlihat membuka paket yang baru saja datang di mana itu merupakan Jersey Megawati Hangestri. Sieng terlihat membuka paket tersebut di mana ia pun langsung menunjukkan Jersey dari Jakarta Bin berwarna pink. Saat dibalik Jersey tersebut terdapat nama dari Megawati Hangestri dengan nomor punggung delapan. Video itu pun dengan cepat menjadi viral di media sosial di mana hingga kini sudah mendapatkan 27 ribu penonton dan juga ratusan komentar. Dari ratusan komentar mayoritas berisi netizen Indonesia yang memberikan apresiasi kepada Lee Sieng. Mari kita bantu share dan subscribe adek ini. Begitu baiknya dia DGN atlet kita, komentar netizen lainnya. Terima kasih sudah support mega. Sehat selalu dan makin sukses ya. Semangat, tulis netizen lainnya. Aku harus akui adek online kita yang satu ini memang gak kaleng-kaleng. Semangat ya dek. Komentar netizen. Sebagai bentuk apresiasi GW ulang-ulang videonya dan gak skip iklan, cuma dia youtuber Korea yang paling benik beli atribut mega. Dia punya jersey, boneka dan kart. Udah GTU kadang suka ngasih hadiah ke mega. Luar biasa, tulis salah satu netizen. Sebelum video unboxingnya viral, Lee Sieng juga diketahui pernah menjadi perbincangan saat dirinya membeli boneka megawati hangestri yang dibawa oleh pelatih Koh Hee Jin saat draft pemain Asia KOVO musim ini. Lee Sieng sendiri merupakan salah satu penggemar bola voli Korea, di mana dirinya kerap datang menyaksikan pertandingan voli putri di Korea. Megatron pun menjadi salah satu pemain favoritnya pada musim lalu, di mana dirinya beberapa kali terlihat menyaksikan megawati bertanding bersama Red Sparks. Pro Liga Final Four mempertemukan masing-masing kontestan yang lolos ke pertandingan selanjutnya, pemain Pertamina Enduro akui megawati hangestri paling diwaspadai di Pertamina Enduro. Terbaru, megawati membawa Jakarta Bin melaju ke babak Final Four setelah lamanya penantian. Laga Jakarta Bin VS Jakarta Pertamina Enduro akan segera bertanding, namun jika ada salah satu tim yang berhasil menang dua kali beruntun, maka secara otomatis akan melaju ke Final Four. Pertandingan penting ini untuk memperebutkan tiket ke Final Four. Megawati hangestri akan menghadapi pemain asing, Polina Semanova dan juga Giovanni Milana. Middle blocker tim Jakarta Pertamina Enduro mengungkapkan tekadnya untuk menghalangi megawati hangestri mencetak poin melalui teknik blocking. Monster block bagi tim Pertamina Enduro, dan juga dipercaya juga masuk skuad terbaik. Pertama-tama karena pertandingan saya selanjutnya melawan Jakarta Bin, kita harus melakukannya dengan baik untuk memblokir serangan megawati hangestri, ujarnya pada media. Jakarta Bin memiliki banyak variasi serangan, di mana salah satunya datang dari Senang.